Wacana penghapusan tenaga honorer yang digulirkan Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB sedang ramai diperbincangkan. Ini tak mengherankan, mengingat tenaga honorer yang bekerja di seluruh Indonesia, jumlahnya tentu tidak sedikit. Kuna mengetahui langkah Pemkot Bontang menyikapi wacana tersebut, Komisi 1 DPR RI Bontang menggelar rapat dengar pendapat bersama BKPSDM Kota Bontang pada Kamis 6 Februari 2020 siang. Rapat terlaksana di Sekretariat DPR RI Bontang Jalan Mokrum Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan. Agenda dibuka dan dipimpin Ketua Komisi 1 DPR RI Bontang, Raking, diikuti Abdul Haris dan Rusli. Sementara dari Badan Keterampilan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Bontang, diwakili oleh sekretarisnya, yaitu Haji Said, M. Mahdi, diikuti beberapa staf. Di pemerintah Kota Bontang sendiri diketahui terdapat 1.126 tenaga honorer. Mereka tersebar di sebanyak 31 organisasi perangkat daerah. Haji Said mengatakan jumlah paling besar berada di disperindakob Kota Bontang. Ada pun langkah yang bakal diambil, pihaknya masih menunggu instruksi atasan berikutnya. Mengingat wacana ini masih sangat baru digulirkan. Apa noan, Jukat-Jukunisnya kan dari pusat. Nah, kita juga sampai sekarang belum menerima gitu. Itu bukan sebenarnya, bukan menghapus. Tidak, tapi tadi tidak akan disampaikan memang, kalau memang ada kemampuan untuk pemerintah kota, untuk mengadakan TKD itu nalasalah. Nah, nalasalahnya sesuai kemampuan dari pemerintah kota. Kemudian, tim redaksi Klik Bontang, Muartakan.